Cerita Ramadan Krip, hari ke-24 Inspirasi gaya make up untuk kelebaran Tidak terasa jika bulan Ramadan tinggal kurang dari 10 hari lagi Artinya, hari raya terbesar umat muslim Idul Fitri akan segera tiba Rasanya semua umat muslim ingin tampil menawan dengan baju baru dan gaya make up yang sempurna Nah, banyak beauty vlogger di media sosial yang mulai mengeluarkan inspirasi gaya make up untuk kelebaran 2021 Mulai dari make up glowing hingga make up natural Yuk, simak! Yang pertama, ada make up fresh and glow ala beauty vlogger Chiara Lesuara Make up yang satu ini sangat cocok buat sobat rift yang gak mau menggunakan make up tebal di hari lebaran Pertama-tama, Chiara Lesuara memilih primer hydrating sebagai base di permukaan kulit Kemudian, digunakan concealer untuk menutupi bekas jerawat dan kantong mata Lalu, Chiara Lesuara menutupi area jidat dengan foundation karena t-zone adalah daerah yang rentan berminyak nih sobat kred Jika sobat kred mau, sobat kred bisa menambahkan concealer lagi di atas foundation yang sudah digunakan Setelah itu, set foundation juga concealer dengan bedak padat Kemudian, tinggal gambar alis kamu dan ingat, jangan terlalu tebal Langkah berikutnya dari make up Chiara Lesuara adalah dengan menggunakan eyeshadow Chiara Lesuara memilih eyeshadow berwarna peach dan nude yang tampak natural pada kelopak mata Lalu, Chiara Lesuara menggunakan pencil eyeliner berwarna coklat dan tak lupa menambahkan mascara untuk glow matanya Karena gaya make up ini ingin mendapatkan hasil yang glow, maka tidak lupa untuk menggunakan highlighter di area yang kamu inginkan Kemudian, tambahkan blush on dan lipstick tipis berwarna pink untuk mendapatkan hasil yang natural Sebagai langkah akhir, tak lupa Chiara Lesuara menggunakan setting spray agar make up-nya menjadi lebih tahan lama Yang kedua, ada make up matte dan natural ala Ijvina Amalia Pertama-tama, sama seperti Chiara Lesuara, Ijvina juga menggunakan primer atau alas bedak dengan warna kulit Kemudian, Ijvina menggunakan bedak tuway cake dengan beauty blender yang agak lembab Kemudian, cukup gunakan pensil alis berwarna coklat untuk menggambar alis sesuai yang kamu inginkan Untuk eyeshadow-nya, Ijvina menggunakan eyeshadow berwarna pink di injung kelopak mata mengarah ke dalam Kemudian, ditambahkan warna putih pada bagian tengah dan juga dalam Setelah itu, gambar eyeliner dengan wing kecil dan pastikan agar eyeliner kamu sudah waterproof ya Sobat Krit Tampilan make up Ijvina dilengkapi dengan gulung mata palsu panjang lentik yang tidak terlalu tebal Untuk contour-nya, Ijvina menggunakan contour pada tulang hidung, garis rambut, dan juga pipi untuk memberikan efek tirus Untuk warna bibirnya, sang beauty vlogger memilih lip cream dengan warna pink pucat Terakhir, digunakan highlighter pada beberapa bagian wajah untuk memberikan sedikit efek glow Nah, di antara kedua gaya make up tersebut, Sobat Krit lebih suka yang mana nih?